Ini doa yang jarang dibacakan, seringkali orang terlibut-ribut-ribut di akhir Syahban menunggu awal puasa, lupa begitu masuk Ramadan, doanya tidak dibacakan. Ada doa yang disampaikan langsung oleh Nabi, setiap akhir bulan Syahban memasuki awal Ramadan. Hadith Ibn Abbas Baik, satu, kata Ibn Abbas adalah Nabi SAW itu orang yang paling lembut, paling baik, paling senang memberi sedakah. Senang memberi sedakah. Dan jika beliau sampai ke bulan Ramadan, maka akan bertambah lagi kelembutan dan sifat memberinya. Jadi khusus yang pertama, kata Ibn Abbas SAW, saat sampai bulan Ramadan itu, Nabi itu senang bersadaqah. Satu, agendanya, sadaqah. Hina yalqahu jibjil alaihi salam fi kulli lelatin min Ramadan, fayudari suhu Al-Quran. Khususnya, setiap akan menjelang malam, malam-malam Ramadan, maka beliau bertambah giat untuk mendekat kepada Allah, berinteraksi dengan Al-Quran setiap kedatangan Malaikat Jibril. Jadi setiap malam itu, Malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW, apa yang dikerjakan? Nabi kemudian belajar Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran di setiap bulan Ramadan. Amalan kedua, interaksi dengan Al-Quran. Tahan, pelan-pelan. Sudah? Ya, artinya, saat Ramadan itu puasa sudah tidak dibicarakan. Karena ibadah intinya kan puasa. Tapi saat Syahban, Nabi ternyata dilihat oleh Sayyidah Aisyah banyak menunaikan puasa. Puasa, sunnah, di Syahban. Berdoa. Ini doa yang jarang dibacakan. Seringkali orang terlibut-ribut-ribut di akhir Syahban menunggu awal puasa, lupa begitu masuk Ramadan, doanya tidak dibacakan. Ada doa yang disampaikan langsung oleh Nabi, setiap akhir bulan Syahban memasuki awal Ramadan. Jadi begitu kelihatan hilalnya. Kan nanti akan dilihat kan? Awas hati-hati yang namanya hilal. Antum dicari setahun sekali itu. Teropong, tiba-tiba saya dikirim gambar habis maghrib. Kami cari capek-capek ternyata dia di sini. Ada security pakai ini, lagi tiduran namanya hilal gitu kan? Itu teman-teman kalau bercanda begitu tuh. Ya doanya saya tuliskan supaya bisa Anda catatkan, atau Anda foto, atau yang tidak bergabung bersama kita dan bisa dimanapun Anda berada, Anda bisa lihat nanti untuk Anda capture kemudian. Ya, Allahumma, ya, ini doanya, Allahumma, ahillahu, ini doanya, alayna. Awas hati-hati doa ini sangat penting. Karena nanti akan menentukan apakah Allah akan memberi kita kekuatan atau tidak saat Ramadan. Nanti saya terangkan dan saya tafsirkan di akhir. Satu bil yumni, nanti saya baca ulang. Bil yumni wal iman Was sanamati Wal islam Kita lengkapi Hilala khairin warushdin Hilala khairin Ini tidak akan saya hapus Hilala khairin warushdin Rabbi warabbukallah Ini yang paling lengkapnya Rabbi Warabbukallah Ya, perhatikan baik-baik Perhatikan baik-baik Allahumma, ya, ahillahu, alayna Bil yumni wal iman Was sanamati wal islam Hilala khairin warushdin Rabbi warabbukallah Ini doa dibacakan saat nanti hilal sudah terlihat Perada pengumuman dari pemerintah Alhamdulillah hilal sudah terlihat Kami tetapkan misalnya besoknya bulan Ramadan Ya Dan insya Allah teman-teman Nanti saya sampaikan di akhir Berita baik untuk tahun ini Semua di seluruh wilayah Indonesia Tidak akan terjadi perbedaan waktu awal puasa Ya, semuanya akan sama Ya, sama-sama satu Ramadan 1440 hijrah Ya Betul, saya tidak bercanda Ya, sama-sama satu Ramadan Dan nanti bertepatan dengan tanggal tertentu Nanti saya uraikan di akhir Yuk, agak cepat Agak cepat Supaya kita berurutan Satu Perhatikan sini Amalan pertama yang dibiasakan oleh Nabi Saat Ramadan Itu banyak berbuat baik dengan bersedakah Ya, sedakah, 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 sedakah Karena itu di sya'ban ini Ayo coba latihan Supaya kebiasaan itu mudah didapatkan saat Ramadan Nah, apa itu sedakah Ini seringkali dipahami oleh sementara orang Kalau sedakah itu Sebagian memaknainya Sudah menyiapkan uang Kasihkan kotak Kasihkan kotak Berikan sedakah Itu terbatas Itu terbatas mananya Dalam bahasa fiqih Yang disebut dengan sedakah ini adalah Kullu ma'rufin sedakah Kullu ma'rufin sedakah Semua perbuatan baik Yang mungkin bisa kita kerjakan Disebut dengan sedakah Semua perbuatan baik Jadi bentuknya tidak hanya lewat uang Ada amalan fisik Itu sedakah Maaf teman-teman Anda keluar dari rumah Tiba-tiba ada duri Ya, ada kulit pisang Bukan hanya duri Ada sampah Yang menghalangi jalan Tiba-tiba Anda ambil sampah itu Anda ambil kulit pisang itu Kemudian Anda tempatkan di tempat sampah Buang ke tempat sampah Itu sedakah Ada pahala di situ Anda datang ke masjid Tiba-tiba ada kotoran di situ Atau ada botol aqua misalnya Belum dibuang Anda ambil Anda simpan ke tempat Buang ke tempat sampah Itu sedakah Disebut dengan sodakoh jasad Ya, sodakoh menggunakan perangkat tubuh kita Fisik kita Ada yang kedua jenisnya Ya, sodakoh dengan harta Komalia Bisa, maaf ya Maaf sekali Ini jarang Sodakoh harta ini yang disebut dengan Salah satunya infak namanya Infak Di infak menggunakan materi Bisa dengan uang Bisa dengan pakaian Bisa dengan makanan Bisa dengan Contoh dengan uang misalnya Ini, aduh saya itu kadang-kadang suka Suka herannya Ini banyak orang sodakoh itu Hanya saat mendapatkan kelebihan harta Padahal bahasa Al-Quran nya Jadikan program Jadi kalau bahasa Quran itu Niat mencari harta itu Buat infak Jadi bukan saat dapat harta baru infak Bukan Cara berfikirnya kata Quran Kalau kamu ingin dimudahkan harta Maka kamu lihatkan Saya pengen cari harta itu Supaya bisa cari amal soleh Kalau cuma buat kumpulin harta Jangankan anda yang beriman Yang gak beriman pun Bisa mengerjakan itu Coba lihat orang-orang tidak beriman Banyak yang kaya Kerja, 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 kerja Kumpulin harta Kalau antum kerjanya cuma ngumpulin harta Apa bedanya anda dengan yang belum beriman? Gak ada perbedaan Bayi aja sampai nangis tuh Ya Makanya saat anda ngumpulin harta Turun konsep di Quran Buka Quran surah 28 Ayat 77 Ya Quran surah 28 Ayat 77 Paling kiri sebelah bawah Lihat kalimatnya Wabdagi Fima Atakumullahu Daralakhira Kata Allah Hei kamu silahkan cari harta Ayo cari, cari Sebanyak-banyaknya Nanti yang kamu dapatkan itu Kalau ingin diberikan oleh Allah muda Niatkan untuk akhirat Karena kenapa? Mungkin ada orang diantara kita yang rajin tahajud Antum belum bisa Ada yang rajin puasa Antum belum kuat Susul mereka dengan kemampuan Antum mendapatkan harta Nanti dari situ cari surga Lewat harta Infak, infak, infak Tapi jangan dulu diinfakin Kata Allah Walatan sanasiwa kamina dunia Sebelum infak Cukupkan dulu kebutuhan keluarga anda Di infak itu dibagi dua Satu infak untuk keluarga Setelah cukup untuk keluarga Keluar cari surga antum sekeluarga Misal Gaji anda 30 juta Amin Gaji 30 juta Dia ukur-ukur kebutuhan rumah tangga 20 juta Maka kalau kebutuhan anda 20 juta Allah kasih 30 juta 10 jutanya itu untuk cari akhirat Programkan Zakatnya Infaknya Jadi bukan infak dulu keluarga Keluarga tidak diurus Tidak begitu Awas hati-hati Di rumah dulu Makanya ketika suami mencari harta benda Yang didapatkan Kewajiban pertamanya Infakkan dulu untuk di rumahnya Terima kasih telah menonton